Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Saya didik Bidiam Toro Dari Universitas Islam Riau Fakultas Psikologi Yang mana pada kesempatan kali ini Akan mempresentasikan hasil dari penelitian Saya dan tim Dengan judul tinerja di pinjau dari Atas kuda islami pada tenaga kependidikan Universitas Islam Riau Yang mana pada kesempatan kali ini Saya ingin menyampaikan Hasil riset pada conference IAUCV Pada tahun 2021 Di Universitas Islam Bandon UNISBA Oke kita masuk ke latar belakang Kenapa latar belakang Peneliti mengambil Topik permasalahan Mengenai kinerja, kita sama-sama tahu Sebuah perusahaan Atau lembaga pendidikan Perusahaan swasta maupun BUMN Negeri Pasti memiliki sebuah sistem kelompok Dan individu di dalamnya Untuk menjalankan bagaimana Core business Atau pelayanan yang diberikan Kepada usernya Nah Kita sama-sama tahu Terdapat kelompok tenaga kerja Di dalam sebuah Institusi atau Organisasi gitu ya Dan itu sangatlah penting Bagaimana sih Mereka menjalankan Semua proses atau alur Ritme kerja di dalam Kelompok tersebut gitu ya Kita sama-sama tahu juga Tenaga kependidikan itu Atau karyawan di dalam Sebuah perguruan tinggi Yang mana Pelayanannya itu Diberikan kepada user User yang Artinya disini adalah Usernya Adalah dosen Dan mahasiswa Kenapa? Setiap Kegiatan Pendidikan Nah Itu Berarti ada Pendidikan pengajaran Sama-sama Kita ketahui Ada catung dharma ya Kalau di Perguruan tinggi Yang basisnya Islam Ada pendidikan pengajaran Penelitian Terus Pengabdian kepada masyarakat Yang terakhir Dawa Islamnya Nah Peneliti Dan tim Nah ingin melihat Bagaimana sih Apakah ada Pengaruh etos kerja Islami Terhadap kinerja Karyawan Nah Kenapa? Karena kalau Kita sama-sama bicara Tentang kinerja Berarti Tidak jauh dari Outcome-nya adalah Produktivitas organisasi Atau perusahaan tersebut Yang mana Pasti perusahaan itu Pingin Apa ya Perusahaannya itu Memang maju Dan terus Berkembang Seperti itu Jadi peneliti Ingin melihat Apakah Ada pengaruh Etos kerja Islami Terhadap kinerjanya Sesuai dengan Tadi yang disebutkan Tujuan penelitiannya Untuk melihat Apakah ada pengaruh Etos kerja Islami Terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan Apakah Seseorang Karyawan Atau tenaga Pendidikan Yang memiliki Etos kerja Islami Otomatis Dia juga Memiliki Kinerja yang Bagus Atau tidak Seperti itu Apakah ada pengaruh Atau tidak Nah Nanti Harapannya Adalah Hasil dari Perintahan ini Dapat memberikan Sumbangsi Informasi Dan Apa ya Data Data yang Bisa menjadi Rujukan Pihak Instansi Atau perusahaan Untuk melakukan Tindakan Baik itu Preventive Kreatif Atau Yang lain-lainnya Terhadap Pengembangan Sebuah Organisasi Nah Metode Material dari Penelitian ini Peneliti Menggunakan Metode Kuantitatif Dengan Survei Skala Penelitian Psikologi Yang mana Ada Dua Skala Yang Skala Skala Kerja Islami Dan Skala Kinerja Populasi Penelitian Merupakan Sedera Tenaga Kepenelitian Universitas Islam Riau Sebelumnya 321 Populasinya Kemudian Mengambil Sample Sebelumnya 170 Karyawan Dengan Menggunakan Random Sampling Saja Nah Kinerja Kinerja Merupakan Suatu Konsep Yang berbicara Tentang Hasil Kerja Prestasi Kerja Dan Performance Kerja Yang mana Peneliti Meramunya Dalam Skala Skala Pernyataan Wirawan Tahun 2009 Mengatakan Bahwa Kinerja Adalah Keluaran Yang Dihasilkan Oleh Fungsi Fungsi Indikator Indikator Suatu Perkerjaan Atau Suatu Profesi Dalam Waktu Tertentu Nah Menurut Bangku Negara Juga Bahwa Kinerja Atau Prestasi Kerja Ialah Hasil Kerja Secara Kualitas Dan Kuantitas Yang Dicapai Oleh Seorang Penggawai Dalam Melakan Tugas Sesuai Dengan Tamu Jawab Dan Diberikan Kepadanya Etos Kerja Islami Etos Diartikan Sebagai Pandangan Khas Suatu Kelompok Sosial Sistem Nilai Yang Melatar Belakangi Adat Istiadat Dan Tata Cara Suatu Komunitas Nah Etos Kerja Islam Menurut Asifuddin Pendatang 2004 Merupakan Karakter Dan Kebiasaan Manusia Berkenaan Dengan Kerja Terpancar Dari Sistem Keimanan Akidah Islam Yang Merupakan Sikap Hidup Mendasar Terhadapnya Nah Menurut Samara Juga Etos Kerja Islam Adalah Suatu Upaya Yang Sungguh Sungguh Dengan Mengarahkan Seluruh Aset Pikiran Dan Zikir Untuk Mengaktualisasikan Atas Atau Menampakkan Arti Dirinya Sebagai Hamba Allah Nah Terkait Dengan Pekerjaan Nah Hasil Dari Penelitian Setelah Peneliti Menguji Dengan Uji Statistik Uji Regresi Sederhana Diperoleh Nilai F Sebesar 58,002 Yang Mana Valuenya 0,01 Lebih Kecil Dari 0,01 Menunjukkan Bahwa Terdapat Pengaruh Yang Signifikan Antara Etos Kerja Islami Terhadap Enerja Tenaga Kependidikan Dengan Subangsi Determinan Determinasinya Sekitar 25,01% 0,01% Yang mana Sisanya 74,9% Itu Bisa saja Dipengaruhi Variable Variable Lain Nah Itu Menjadi Masukan Untuk Peneliti Lain Untuk Penelitian Selanjutnya Pembahasan Nantes Kerja Karyawan Semakin Meningkat Kinerjanya Seperti Yang Dinyatakan Oleh Wirawan Terdapat Tiga Faktor Yang Pengaruh Kinerja Yaitu Faktor Internal Karyawan Faktor Lingkungan Internal Korganisasi Dan Faktor Lingkungan Eksternal Hal ini Menunjukkan Bahwa Etos Kerja Islami Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan Nah Itu Berdasarkan Hasilnya Seperti Pendapat Dari Dari Terhadap Terhadap Kinerja Wassalamuala 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.